Bersama di alaman RRI Jambi pada 22 Oktober 2023, Sekretaris Sederah Provinsi Jambi resmi membuka secara langsung kegiatan festival pelajar Nusantara. Dalam sambutan Niel, Sudirman mengatakan generasi muda merupakan harapan perkembangan bangsa ini. Keberadaan pemuda dan pelajar yang berperan aktif dalam kegiatan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam pemberdayaan masyarakat. Satu komponen penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemuda memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan masyarakat sebagai agen perubahan, pembaharuan, pembangunan, sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis. Sementara itu, Kepala RRI Jambi, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi kreativitas dan inovasi anak muda, khususnya pelajar SMA, SMK di Jambi. RRI sebagai media hadir menjadi wadah ajang kreativitas tersebut. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat merangkul seluruh pelajar sehingga dapat saling berinteraksi. RRI mengelenggarakan festival pelajar Nusantara ini bertujuan untuk menggali potensi-potensi milenial yang ada di mana mereka itu adalah anak-anak muda yang patut kita memberikan perhatian. Menggali potensi inovasi mereka, kreativitas mereka. RRI sebagai media mewadahi, mewadahi sehingga anak-anak muda ini, anak-anak milenial ini, khususnya pelajar SMA dan SMK ini, bisa kita, apa namanya, kita satukan. Dan untuk Provinsi Jambi ini, kita mengundang semua sekolah. Dari sebelas kota dan kabupaten, ini kita undang. Hanya ya mungkin karena satu bersamaan kegiatannya itu dengan kegiatan belajar-mengajar, sehingga belum semua kabupaten itu mengikuti. Festival Pelajar Nusantara ini diikuti oleh ratusan pelajar SMA dan SMK sekabupaten maupun kota di Provinsi Jambi. Ada pun kompetisi yang dilombakan diantaranya lomba tari kreasi Nusantara, aransemen lagu Nusantara, stand-up komedi, lomba yel-yel, podcast dan vlog pariwisata, serta diisi dengan edukasi dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas oleh jasara harja dan ditlantas pelajar Jambi, juga diramaikan dengan bazar UMKM. Lina Liska, JAK TV melaporkan